Dia adalah timku, dia adalah timku, dia adalah tanggung jawabku. Kalau ada apa-apa, gue yang pasang badan lah. Kita yang berusaha dulu ya, sebelum tiba-tiba ujuk-ujuk resign. Kamu mengeluh bahwa kamu tidak pernah disupport, misalkan. Tapi kamu pernah berkomunikasi nggak bilang sama bos kamu kalau kamu kewalahan? Iya nggak? Kamu ngomel terus di medsos, kamu curhat ke teman-teman, kantor saya brengsek, bos saya ngasih kerjaan banyak. Tapi kamu udah pernah ngomong nggak ke atas bahwa kamu merasa overall? Itu bentuk managing up, itu bentuk memanajikan atasan kamu. Jangan berharap atasan kamu itu punya kemampuan telepati. Jadi kesalahan banyak orang itu, kerja itu adalah berharap bosnya bisa membaca pikiran. Nggak bisa, apalagi tambah lagi work from home. Makin susah gitu. Jadi kalau kamu merasa tidak disupport, padahal kamu belum pernah ngomong ke bos bahwa kamu minta support, saya bilang salahnya di kamu. Kamu tidak memanajikan up. Jadi kamu perlu managing up, kamu perlu memanajikan bos kamu supaya kamu mendapatkan support itu. Sepanjang kamu belum melakukan itu, jangan mengeluh, jangan komplain. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Udah nih, udah nih, saya udah ngomong gitu. Ternyata orangnya kejam gitu kan, lebih kejam dari ibu kota, lebih kejam dari ibu tiri, nggak peduli. Pokoknya ini sadis lah gitu. Startup kepega gitu, nggak tau sekarang lagi ngetrend cerita-cerita spill. Rodi ya mas, kerjanya Rodi katanya. Gitu. Startup bold gitu. Nah, misalkan udah semua udah dilakukan gitu ya. Udah, saya udah ngomong, saya udah komplain, saya udah minta tolong, saya udah komunikasikan dan masih mentok. Gitu. Terus gimana? Sama gitu. Dikotomi kendali-nya masih ada. Masih ada. Jangan pikir kamu nggak punya ruang untuk mencoba mengubah keadaan. Walaupun keadaan itu sendiri kamu harus terima, gitu ya. Keadaan bos kamu, tapi masih ada yang tersisa di bawah kendali kamu. Contoh, kalau kamu udah segitu nggak betahnya, ngomong ke HR mungkin ya, ke Departemen SDM, gitu. Mungkin cari ruang baru, kamu karena nggak tau loh, bahwa ada kesempatan pindah di dalam organisasi, ya nggak? Tapi karena nggak pernah mau ngecek, nggak pernah mau nanya, jadinya nggak tau. Padahal tuh ada, gitu. Dan itu saya pernah kejadian. Jadi saya di awal karir, saya di Departemen Finans, atasannya baik, by the way. Kalau saya memang situasinya agak beda. Atasannya baik, tapi saya ternyata tidak cocok di Finans. Tadinya saya mau resign. Tetapi pas ngobrol sama orang di dalam, justru malah terbuka. Ngapain resign, gitu. Kita punya kok opening di marketing, gitu. Tapi kan itu hanya terjadi kalau kita mau berusaha. Jadi energi yang dipakai buat spill, nge-fest, nge-fest, apa itu, gitu ya. Energi itu coba dipakai untuk mencari solusi, gitu. Sebelum ngomel melulu, gitu, di media sosial, gitu. Paling terakhir nih, paling mentok ya. Yaudah, gitu. Kalau misalkan di Dalung nggak bisa ngapa-ngapain, ya selalu ada opsi buat nyari kerjaan baru. Kalau mau. Tapi ini opsi terakhir. What if kerjaan baru susah? Kamu harus stuck di situ. Nah, ini sekarang tetap masih ada yang di bawah pendali kita. Yang di bawah pendali kita apa? Ya, tinggal attitude kita, ya nggak? Dua orang bisa di dua lingkungan yang sama-sama tidak mendukung. Yang satu, pagi sampai malam ngomel, terus. Orang yang lain di lingkungan yang sama. Sama tidak suportifnya. Tapi dia memilih respon yang berbeda, gitu. Ya udah, gue ngomel juga nggak mengubah apa-apa. Tapi mungkin gue bisa menjadikan ini, sambil nanti dapat kesempatan yang lebih baik, ya. Mungkin ini menjadi tempat saya melatih kesabaran, mungkin. Tempat saya melatih ketekunan. Atau tempat menempa diri, gitu. Karena kalau kamu besar di lingkungan yang tidak suportif, berarti kan kamu belajar mandiri. Kamu kan nggak pernah tahu. skill-skill, ketekunan, keulutan yang kamu dapatkan di situasi ini, itu kelak beberapa tahun lagi, mungkin kamu melihat ke belakang dan malah bersyukur, loh. Wah, saya gara-gara di tempat itu, saya jadi, wah, apa, jadi tough, gitu ya. Gak ada lagi yang bisa bikin saya jiper, gitu. So, situasinya sama, tinggal cara kamu menyikapinya. Wow. Oke. Jadi memang bertahap dulu, ya. Maksudnya kita yang mengomunikasikan dulu, kita yang berusaha dulu, ya. Sebelum tiba-tiba ujuk-ujuk resign, gitu kan, tanpa ada komunikasi yang jelas, gitu. Oke. Oke, deh. Mas, itu kan maksudnya kita sebagai karyawan, atau kita sebagai anggota tim, gitu lah, ya, di dalam suatu lingkup kerja, gitu. Nah, sekarang kita ngomongin soal menjadi atasan. Dari pengalaman Mas Henry sendiri, mungkin yang udah pernah juga manage people, gitu ya. Bagaimana sih saran untuk, khususnya ini new aspiring leaders, gitu ya, untuk berinteraksi dengan bawahannya, supaya mereka tuh bisa menjadi lebih supportive, lebih caring mungkin dengan bawahannya, gitu. Oke. Berarti ini untuk pendengarannya Manjiwa yang sudah punya tim, ya. Sudah punya tim, harus memanage orang di bawahnya. Saya rasa, ya, buku atau tulisan tentang menjadi manajer yang baik, leader yang baik, itu banyak banget, ya, Alan. Aduh, banyak banget, udah nggak terhitung, gitu. Ditulis oleh orang-orang yang lebih ahli dalam dunia management, jadi saya nggak akan pura-pura lebih canggih dari mereka. Tapi mungkin karena ini podcast Hanjaman Jiwa, dan saya sebagai penulis filosofi teras, saya mungkin memberikan jawaban dari perspektif itu, ya. Dari perspektif filosofi teras. Nah, jawabannya sederhana aja, ya. Kalau dari perspektif filsafat setua itu, menjadi pemimpin yang baik itu, resepnya sama saja dengan menjadi orang yang baik. Nah, mungkin bingung, ya, maksudnya apa, gitu, secara filosofis. Jadi begini, dalam filsafat setua itu kan memiliki hidup yang baik itu resepnya, ya. Itu ada empat virtue, atau empat keutamaan yang harus dipraktekan setiap hari. Empat virtue itu apa aja? Yang pertama, wisdom. Jadi, ambillah keputusan dengan pertimbangan yang baik, jangan tergesa-gesa, kumpulkan data dan bukti, itu wisdom. Yang kedua adalah courage atau keberanian. Jadi, hidup itu ya harus berani, gitu, dalam beberapa hal itu keputusan itu harus diambil mengatasi rasa takut, gitu. Yang ketiga adalah temperance, atau menahan diri. Atau menahan diri dari nafsu, ya, nafsu marah, gitu, nafsu kesel, itu juga di bawah temperance. Kemudian terakhir, adil justice. Adil itu artinya perlakukan orang lain sesuai dengan proporsi, jangan ambil haknya, sorry, ya, jangan ambil haknya, berikan haknya, dan pada saat yang sama, mintalah apa yang memang kewajiban dia, gitu. Dan kita melakukan kewajiban kita. Nah, itu resep general, universal, untuk menjadi orang yang baik. Tapi resep itu, kalau diterapkan dalam leadership, sama juga, kok. Yang pertama, jadilah pemimpin yang bijak sana. Ini kan halo, gitu, nggak perlu dibahas lagi, gitu kan. Tapi mungkin praktisnya gini, dalam mengambil keputusan, dalam mengambil pilihan itu, ya, pastikan sudah menimbang semua opsi, tidak rusuh, gitu ya, tidak gerasak rusuh, gitu. Dengarkan semua input, ya, termasuk input bawahan, nih, tim yang menyikapi bawahan itu juga dengan bijak, gitu. Kemudian yang kedua, courage, keberanian. Keberanian ini bisa dua sisi. Yang pertama, kalau bawahan itu melakukan kesalahan atau pelanggaran, ya jangan sungkan buat ditegur, gitu. Di Indonesia kan banyak tuh orang yang tidak berani menegur karena sungkan, karena budaya. Nah, itu kan sumber masalah, ya. Karena kalau nggak dikoreksi cepetan, nanti dia berujung kesalahan atau pelanggaran lebih besar, gara-gara kita sungkan apa, misalkan takut menegur dia. Tapi keberanian ini juga berarti keberanian melindungi anak buah kamu, mungkin. Melindungi dalam konteks yang benar, ya. Jangan melindungi kalau dia korupsi. Tapi kalau misalkan anak buah kita melakukan sesuatu yang kita sudah setujui, terus kemudian dia melakukan kesalahan, gitu ya. Tanggung jawab ada di atasannya, gitu. Saya pikir atasan yang gampang menyalahkan di meeting. Ah, ini kan salah anak buah gue, gitu. Bukan gue. Itu langsung nggak dapat respect, kan. Courage itu juga termasuk owning up. He is my team, she is my team, he is my responsibility. Kalau ada apa-apa, gue yang pasang badan, lah. Dan leader yang pasang badan buat anak buahnya, ya seharusnya sih dihormati ya sama anak buahnya. Kemudian yang ketiga, temperance. Dalam memberikan pekerjaannya, tidak memastikan proporsi. Kalau kita menegur juga bawahan juga dalam proporsi yang layak, itu semua masuk dalam temperance atau menahan diri. Memuji anak buah pun juga harus ditahan-tahan. Jangan juga lebay. Temperance itu dua sisi. Marahin orang, jangan berlebihan. Nanti dia sakit hati. Tapi memuji pun juga jangan berlebihan. Karena bisa jadi malah membawa hal yang negatif. Kemudian yang keempat, justice. Berlakulah adil kepada anak buah. Ya, sama, gitu. Kalau anak buah punya hak cuti, cuti itu adalah hak. Dan dia minta, ya kenapa, kalau nggak ada alasan yang kuat banget, kenapa dipersulit, gitu. Atau kadang-kadang praktik yang menurut saya aneh itu adalah menanyakan, kamu cuti emang mau ngapain sih? Itu buat saya pertanyaannya nggak pantas ya. Ya kan? Nggak ada urusan, gitu. Anak buah kamu berhak minta cuti, apapun alasannya itu. Mau kawin lagi, mau terjun payung. Itu bodo amat, gitu. Ya kan? Yang penting jatahnya masih ada. Itulah berlaku adil. Berlaku adil dalam performance appraisal kalau masa penilaian kinerja, gitu. Ya nggak boleh sentimen, nggak boleh ada anak emas, dll. Jadi saya pikir dalam filsafat setolah itu, resep menjadi orang yang baik dengan mudah bisa diterapkan menjadi resep, menjadi pemimpin yang baik. Sama aja, gitu. Tinggal penerapannya aja. Oke. Tadi ada banyak hal ya, gitu ya. Jangan lupa untuk juga mendengarkan saran atau masukan dari bawahan, begitu pun juga kita kasih feedback ke bawahan kita, gitu ya, Mas. Oke. Tapi satu lagi nih mungkin, Mas. Ada hal menarik atau pengalaman menarik nggak, Mas Henry, ketika menjadi leader, yang bisa dibagiin nih ke pendengarannya manjiwa? Ini mungkin pengalaman sebelum saya mendalami filsafat setolah, ya. Iya. Jadi ini bagus, justru pengalaman negatif. Lebih bagus jadi pelajaran. Benar, benar. Iya, jadi saya pernah menegur anak buah itu sampai nangis di kantor. Anak buahnya bukan saya yang nangis. Jadi sebenarnya itu konteksnya sudah, konteksnya sebenarnya menegur pelanggaran, gitu. Jadi orang itu melakukan pelanggaran yang unfortunately menyangkut uang, gitu. Bukan dibilang korupsi bisa ya. Mungkin bisa, tapi kecil. Jadi mungkin Ellen tahu ya, kadang-kadang ada kebijakan uang lembur, kan? Oke. Gitu kan, ada kebijakan uang lembur. Memang ada yang hak lembur, gitu. Terus saya find out bahwa salah satu anak buah saya itu bilang ke temennya, orang kantor yang lain, eh, lu kan nggak pakai jatah lembur, gitu. Udah lu, ini aja, gue bikinin laporan lembur, gitu. Sain, tapi nanti duitnya buat gue, gitu. Jadi daripada mubah asir nggak kepakai jatahnya, nah, kita bikin aja, gitu. Nanti buat gue, dan si orang itu kebetulan merasa, gue nggak dirugiin apa-apa juga, gitu kan. Dalam pikiran dia yang innocent itu, ya nggak apa-apa juga sih, emang jatah gue, tapi gue nggak pakai, lo ambil di, gitu kan. Tapi saya dalam perspektif sebagai manager, itu kan sudah berarti menggunakan uang kantor yang tidak benar, kan? Jadi saya pikir ya saya harus menegur dia, gitu ya. Jadi dari empat tadi wisdom, ya menurut saya ini harus di follow up, gitu ya, karena ini nggak bisa dibiarkan, gitu. Secara courage, saya berani negur. Secara keadilan, saya bilang mungkin saya adil, karena pada saat ini saya harus adil pada kantor, gitu. Karena uang yang diambil dari kantor itu kan adalah uang yang bisa dipakai untuk karyawan lain, kan? Tapi saya mungkin gagal di temperance, gitu. Jadi waktu itu saya mungkin memarahinya itu emosional. Ini belum ketemu filosofi teras, nih. Waktu itu. Jadi saya agak tidak menahan diri, gitu, dalam memarahi, gitu ya. Apalagi soalnya urusannya uang, sih. Saya tuh, kebetulan kalau udah urusan uang itu saya agak ketat, ya. Ini prinsip saya, gitu. Karena saya nggak suka perilaku koruptif dari kecil sampai besar. Ya orangnya nangis, gitu. Sampai nangis, saya nggak nyangka. Bisa sampai nangis, gitu. Jadi itu mungkin sedikit pengalaman saya, gitu ya. Kalau saya udah tahu, sekarang saya mungkin approach-nya lebih berbeda. Tetap saya akan tegur, tapi saya mungkin penyampaiannya lebih menahan diri, gitu. Tidak perlu berlebihan. Gitu sih pengalaman yang saya ingat, Alan, mengenai managing downing. Wow, oke. Jadi sebenarnya untuk menjadi leader pun belajar dari pengalaman juga, gitu ya, Mas. Nggak mungkin kita tiba-tiba jadi leader yang baik atau suportif bagi semua karyawan kita, gitu ya. Betul, betul. Begitupun dengan karyawan ya. Mungkin awalnya masih fresh graduate, bingung gitu harus di dalam lingkungan kerja seperti apa. Tapi kalau kita punya wisdom, courage, dan justice, dan temperance itu, mungkin untuk pribadi sebagai karyawan pun akan sangat berguna, gitu ya, Mas, nantinya. Terpakai buat semua orang, kok. Oke. Membatnya filsafat. Wah, iya. Oke, menarik banget nih, Mas Henry. Tapi sayangnya waktunya udah habis. Ini thank you banget buat interview atau wawancara bincang-bincang kita hari ini. Semoga pendengarannya manjiwa terbantu ya. Jadi karirnya lebih oke lagi di lingkungan kerja. Terima kasih, Alan. Terima kasih, Mas Henry. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.